Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada video kali ini kita akan mencari tahu Jawaban dari pertanyaan Tentukan EPB dari 9 dan 18 Dengan faktor persekutuan Untuk menentukan EPB ini Step pertama yang harus kita lakukan adalah Kita mencari dulu faktor bilangan dari 9 dan 18 itu sendiri Caranya adalah kita membuat bentuk tabel seperti ini Lalu letakkan angka 9 dan 18 di kotak paling besar Kemudian untuk kotak atas yang kecil ini Kita akan isi mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya Dengan kotak bawah adalah hasil pembagian antara 9 Dibagi angka di kotak atasnya Oke kita mulai angka di kotak atas dengan angka 1 Dengan kotak bawah adalah hasil pembagian antara 9 dibagi 1 yaitu 9 Langka 1 berarti angka 2 dan kotak bawah adalah hasil pembagian antara 9 dibagi 2 Tetapi ternyata hasilnya tidak bulat Sehingga angka 2 harus kita ganti dengan angka berikutnya yaitu 3 Dan kotak bawah adalah hasil pembagian antara 9 dibagi 3 yaitu 3 Dan kita lihat angka pada kotak atas sama dengan kotak bawah Ini berarti pencarian faktor dari 9 kita hentikan Dan kita dapatkan hasilnya adalah 1, 3 dan 9 Lanjut kita mencari faktor dari 18 Caranya sama dengan pencarian dari faktor dari 9 yaitu Kotak atas kita mulai isi dengan angka 1 Dan kotak bawah adalah hasil pembagian antara 18 dibagi 1 yaitu 18 Setelah angka 1 berarti angka 2 Dan kotak bawah adalah hasil pembagian 18 dibagi 2 yaitu 9 Setelah angka 2 berarti angka 3 Dan kotak bawah adalah hasil pembagian 18 dibagi 3 yaitu 6 Setelah angka 3 berarti angka 4 Dan kotak bawah adalah hasil pembagian 18 dibagi 4 Tetapi ternyata hasilnya tidak bulat Kita harus ganti angka 4 dengan angka berikutnya yaitu 5 Sekarang kotak bawah adalah hasil pembagian 18 dibagi 5 Hasilnya juga tidak bulat Sehingga angka 5 harus kita ganti dengan angka 6 Dan angka 6 ini sudah ada di kotak bawah Artinya pencarian faktor dari 18 kita hentikan Dan angka 6 ini kita hapus Jadi kita dapatkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Langkah berikutnya adalah kita mencari faktor persekutuannya Yang dimaksud dengan faktor persekutuan adalah Manakah angka-angka apa dari faktor dari 9 ini Yang sama dengan faktor dari 18 Kita langsung tandai saja angka-angka yang sama Dimulai dari angka 1 Angka 1 ini termasuk dengan faktor dari persekutuan Karena ada di atas juga di bawah Angka 3 juga ada di faktor dari 9 Juga ada di faktor dari 18 Kemudian angka 9 juga ada di faktor dari 9 Dan ada di faktor 18 Jadi kita dapatkan 3 angka sebagai faktor persekutuan dari 9 dan 18 Yaitu angka 1, 3, dan 9 Terakhir adalah kita tinggal menetapkan FPB-nya FPB adalah faktor persekutuan terbesar Artinya manakah angka-angka pada faktor persekutuan ini yang nilainya terbesar Otomatis adalah yang paling kanan yaitu angka 9 Jadi FPB dari 9 dan 18 adalah 9 Jadi semoga materi ini bermanfaat dan dimengerti oleh adik-adik sekalian Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua